Ini kemarin itu saya sempat berkelahi Bukan berkelahi, saya sempat bicarakan masalah Masa Roribito Ini banyak menguarkan nama orang ahwal pakai habaib Masya Allah Dia jual harga 100 juta Ya Allah Jadi itu terbongkar 50 nasab Bukan ngaku-ngaku habaib Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Jadi terbongkar langsung saya buka kemarin Dan saya, Pak Gajibita, Dama Kedua, tiga orang, nama orang yang Yang habiskan uang 5M Masya Allah Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Nambon Ngaku-ngaku habaib, Al-Hidrus, Baratba Ini, ini, macam-macam Masya Allah, kok bisa gitu, Beb Ya, ke-tik, apa ini Ya, jalurnya dari batang Bukan dari muka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung Di akhirat juga berbahagia Urusan dunia lancar Urusan akhirat juga Allah berikan yang terbaik Amin Kalau kamu menyimak cuplikan itu Itu sudah beredar luas Dari mulai yang upload yang pertama Atau yang re-upload Atau meng-upload kembali Di situ ada pembicaraan Yang detik ini saya mau soroti Di beberapa kalimat terakhirnya Ketika terjadi semacam ada dialog Yaitu pertanyaan Kok bisa begitu, Beb Berarti narator utama di situ Yang menceritakan tentang Dalam tanda kutip Ada orang bukan Habib Lalu bayar Keluar suratnya Atau keluar Pengabsahannya sebagai Habib Itu diceritakan justru oleh seorang Habib Kalau saya simak dari utapannya itu Sepertinya beliau ini justru yang membongkar Ada praktik jual-beli nasab Di dalam Robito Dan lewat mana? Ketika ditanda kok bisa Lewat belakang Bukan lewat muka Berarti ini Kalau kita tarik kepada bahasa Tanpa tendensi kebencian Oh ini adalah bahasanya Berarti itu oknum Artinya bukan Robito secara legal Memperjual belikan nasab Itu penting Untuk kamu berhati-hati Menyikapi Atau menginterpretasikan Ketika ada orang berbicara Cara pertama kamu harus jeli Bahasanya bagaimana Dan yang dibicarakan apa Kalau sudah bicara oknum Memang dalam instansi-instansi Yang punya hak Atau punya urusan Untuk memberikan lisensi Atau legalitas Itu ada potensi Ada orang yang bermain curang Di belakangnya Ya belum layak Diberikan SIM misalnya Diberikan SIM Itu kan oknum bahasanya Nah itu sudah bahasa yang umum Begitu juga ada orang yang Mungkin tidak layak Dapat kartu tanda penduduk Atau kartu tanda pengenal Dia bisa punya KTP Seharusnya tidak lolos Untuk dapat paspor Dia lolos punya paspor Surat-surat lain juga Seperti itu Artinya Ini jangan lalu kita Mengatakan bahwa Robito itu Secara sah Meyakinkan memang Memperjual belikan nasab Bukan begitu Tetapi mungkin Ada oknum Di dalamnya Yang terlibat Dalam tindakan Yang tidak terkunci tersebut Lalu bagaimana Seharusnya Kalau memang Robito Ingin menjaga marwah Maka seperti ini Jangan dibiarkan Mengembang begitu saja Jangan dibiarkan Ini menyebar Tapi tidak ada Tanggapan resmi Harus ada Tanggapan resmi Kalau perlu dipolisikan Ya dipolisikan Diusut Misalnya Hal ini tidak benar Tidak pernah ada orang Bukan Habib Menjadi Habib Maka berarti Robito itu Sedang difitnah Kan begitu Diusut Diusut ya Diusut Biar kita itu Mendapatkan kebenaran Biar netizen itu Tidak liar Dengan Keyakinan mereka Masing-masing Ya kalau diam saja Dulu sudah pernah Saya buat konten Ada seorang pendeta Mengaku Bermarga Asegaf Saya sudah bilang Ini Robito Seharusnya ambil Tindakan Bersuara Kok bisa Ada orang Bermarga Asegaf Menjadi pendeta Apakah itu Marganya resmi Asegaf Atau memang Boleh-boleh saja Terjadi Seorang Habib Masih memegang Marganya Padahal bukan Hanya menjadi Don Muslim Tapi menjadi pendeta Apalagi tadi Kalau didengar Secara seksama Disitu Ada tiga orang Yang terbukti Nasabnya palsu Tapi menjadi Habib Salah satunya adalah Malah orang Kristen Sebut-sebut daerah Lagi orang Jawa Orang Ambon Dan sebagainya Ini kalau dibiarkan Begitu saja Pakai istilah Tawadu Diam Orang memfitnah Diam Membiarkan orang Membicarakan keburukan Itu juga keburukan Kalau tidak ada sikap tegas Ya orang akan Membicarakan terus Dalam agama Islam itu Ada ajaran Tidak boleh kita Membiarkan diri itu Ada di posisi layak Di persepsikan buruk Dan ketika kita memang Memposisikan diri layak Di persepsikan buruk Maka tidak boleh ngamuk Kalau ada orang yang Mencibir dan Mempersepsikan buruk Itu populer sekali Falsafahnya ya Orang kalau sudah Memasangkan diri Di posisi layak Untuk dibeli Tuhma Atau dituduh buruk Ya jangan ngamuk Kalau orang Menuduhnya dengan Prasangka yang buruk Misalnya Kamu minum air Tapi kok Minum airnya Kamu masuk ke bar dulu Orang akan sangka Kamu minum alkohol Mabok Atau misalnya Kamu wanita baik-baik Tapi mboyo Bisa-bisanya gitu Kamu keluar masuk Rumah pelacuran Orang akan menyangka Begitu Dan misalnya Kamu biarkan Orang menyangka Kamu buruk Terus kamu berkata Ya tidak apa-apa Orang menyangka Saya begitu Atau saya tidak begitu Itu kamu membiarkan Orang melakukan dosa Berpersangka buruk Kan jahat namanya Terus apa untungnya Kamu begitu Mempertahankan diri Di posisi Di persangka buruk Itu apa untungnya Maka Robito Apa untungnya Membiarkan dirinya Dikibir orang Apa untungnya Robito Ini Diam saja Misalnya Terus diam Tidak memberikan Klarifikasi Apa untungnya Membiarkan orang-orang Berpersangka buruk Itu kan sesuatu Yang buruk juga Orang berpersangka buruk Itu kan dosa Oh biar urusan mereka Dosa Terus kita sebagai Seorang muslim Membiarkan orang Melakukan dosa Jadi tetap Harus ada tindakan Ya kemarin Kiai Haji Ima Dudin Itu dilaporkan ke polisi Walaupun mungkin Bukan Robito Yang melaporkan Ada yang bilang Itu juga LBH punya Habib Saya tidak bilang Tidak bicara Masalah Habib atau bukan Tapi bukan punya Robito Itu saja intinya Masalah itu Orang-orangnya Orang-orang Robito Itu urusan lain Kecuali kamu bisa buktikan Robito LBH-nya Mengajukan itu ke Polisi Dan juga Deliknya apa Yang mau diadukan Apakah tuduhan Nasa palsu Atau apa Ternyata kan Karena penelitiannya Belum final Lalu sudah dipublikasikan Memicu kegaduhan Nah Kalau ditarik ke ini Justru ini Sudah bukan penelitian ilmiah Tentunya Hanya suara telepon Ini sudah lebih Memicu kegaduhan Jangan diam saja Ada apa Diam saja Apa untungnya Diam saja Kenapa tidak bicara Atau verifikasi Ulang Mana orang-orang itu Tunjukkan ke publik Itu namanya Menjaga marwah Menjaga nama baik Dulu terjadi Dalam agama itu Nabi bahkan Ada fitnah Yang menimpa beliau Nabi bukan diam saja Berusaha membuktikan Berkaitan dengan Sayyida Aisyah Jadi inilah sikap Yang diajarkan agama Nabi itu Kalau jalan dengan perempuan Istrinya bahkan Ketemu sama orang Ngasih tahu Ini istri saya Ini Nabi Dimana tidak mungkin Ada orang akan berpikir Nabi pacaran Jalan sama orang Yang bukan istrinya Tetapi Nabi masih Menyampaikan seperti itu Khawatir ada orang Yang hatinya itu Lebih sering Berpersepsi buruk Kepada orang lain Agar tidak terjebak Kepada berpersepsi itu Maka ditutup pintunya Seharusnya juga Robito itu begitu Ya kalau masalah nasab Kalau memang belum Menemukan kitabnya Ya sambil berproses Atau sudah merasa Menemukan kitabnya Walaupun tidak sesuai Dengan standarnya Ya cari hujah yang lain Bagaimana kitab itu Walaupun tidak di masa Yang diinginkan Tapi kokoh Kalau mau menganggap diam Ya ini sudah Poloniknya ilmiahkan Ditutup nasabnya Tidak bersambung Versi kitabnya tidak ada Tapi merasa tetap bersambung Versi banyak mohakik ulama Yang sudah mengatakan Tersambung dan sebagainya Itu sudah lain Kalau perlu ada perdebatan Silahkan berdebat Tetapi kalau ini Hanya benar atau tidak Kalau orang itu kan Tadi yang berbicara Yang habib itu sudah Sepertinya memang di lapangan Ketemu langsung Dengan orang-orang Yang memastikan langsung Itu ahwal Bukan habib Namanya siapa Kok tiba-tiba Punya marga Alidrus Punya marga Barakbah Kalau tidak salah kan begitu ya Jangan diam saja Ini berbahaya Kalau diam saja Bahayanya adalah Kalau masalah Robito Alawiah Nanti akan runtuh Dan mereka anggap Biasa saja Ya itu kan urusan mereka Tapi orang-orang Akan berbicara Seperti itu Orang-orang akan mempunyai Persepsi yang tidak baik Berburuk sangka Itu tidak baik Membiarkan orang Berburuk sangka Apalagi memitu Apalagi punya Kesempatan untuk Menutup Tapi diam saja Itu masalah Jadi saya menunggu sekali Ada suara resmi Dari Robito Alawiah Kalau memang perlu Dipanggil Habib Itu dipanggil Kalau memang perlu Disuruh dia membuktikan Biar kita tahu Sebetulnya Jual beli Nasab itu Seperti apa Dan siapa pelakunya Orang-orang yang Tidak suka dengan Habib Akan menjadikan ini Sebagai Jurus Robito nya aja Jual beli Begitu Kan begitu ya Allahumma Itu baik Semoga kita Menjadi orang-orang Yang ketika dimintai Pertanggungjawaban Dengan lisan kita Kita tidak akan Mengalami kendala-kendala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih